Di 10K subscriber channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1176 Mulai hari ini, selama 14 hari ke depan, dia akan datang ke rumah sakit untuk infus setiap hari. Dia perlu memasukkan 5 atau 6 botol cairan infus setiap hari. Christopher bertanya, Dokter, adakah obat untuk menghilangkan rasa gatal yang bisa saya gunakan hari ini? Saya sangat gatal sekarang. Sangat gatal. Semakin digaruk. Semakin digaruk. Semakin digaruk. Semakin gatal. Dokter berkata, penyakit seperti ini memang sangat gatal. Bernanah dan meradang. Dan luka di bagian sensitif pasti sangat gatal. Tapi jangan khawatir. Obat yang saya resepkan ini akan sedikit meringankan. Dokter menjelaskan lagi. Mulai sekarang, Anda harus menghindari makanan seafood, menghindari makanan pedas, menghindari alkohol, dan menghindari merokok. Atau ada kemungkinan besar lebih buruknya kondisi. Ketika Christopher mendengar ini, dia segera berkata kepada dokter. Dokter, saya makan mengulangi atau 20 abalon siang ini. Saya juga minum maltai lebih dari setengah kati. Apakah akan baik-baik saja? Setelah dokter mendengarnya, dia langsung berkata dengan wajah tegas. Kamu nafas. Tahukah kamu bahwa itu semua memicu rasa gatal? Anda bahkan tidak boleh makan rumput laut. Christopher berkata dengan wajah sedih. Hei, aku juga tidak tahu. Jika tahu menderita penyakit ini, saya tidak akan berani makan atau minum. Dokter menghela nafas dan berkata, Oke, Anda bisa kembali. Christopher yang gelisah berkata, Mengapa Anda tidak memulai perawatan hari ini? Aku bernafas karena gatal. Bantu aku menyembuhkannya. Atau aku pasti akan menyembuhkannya. Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda perlu menyediakan banyak antibiotik untuk mengobati penyakit ini. Anda sudah minum alkohol. Bagaimana bisa disuntik antibiotik? Pernahkah Anda mendengar reaksi disulfiram? Antibiotik cefalosporin masuk ke tubuh Anda dan akan segera bereaksi. Dan itu bisa membunuh Anda. Anda harus bisa menahan gatal satu hari lagi. Atau Anda ingin mati hari ini? Christopher hampir menangis. Dia tidak bisa minum obat jika sangat gatal. Bukankah ini membunuh dirinya sendiri? Jadi dia memohon, Dokter, bisakan Anda memberi saya obat gatal? Saya tidak bisa menahannya. Dokter menghela nafas dan berkata, Baiklah, saya akan meresepkan beberapa larutan pembersih. Obat ini memiliki beberapa efek menghilangkan rasa gatal. Setelah selesai berbicara, dokter berkata lagi, Ngomong-ngomong, saya harus memberi tahu Anda. Jangan digaruk, karena sudah rusak. Jika Anda menggaruknya, akan menjadi lebih serius. Nanah dan darah yang mengalir keluar mengandung banyak bakteri. Ini dapat menyebabkan area yang terinfeksi menyebar. Situasinya akan menjadi lebih serius. Jika area ulcerasi menjadi lebih besar dan lebih besar, infeksi parah dapat menyebabkan sepsis, yang juga akan mengancam jiwa. Christopher menyeka air mata. Ini benar-benar dosa. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dokter menghela nafas dan berkata, Dalam analisis terakhir, Anda harus memulai dengan kebersihan pribadi. Anda harus lebih memperhatikan untuk melindungi diri Anda sendiri dalam aspek itu. Dan jangan pergi ke tempat-tempat pinggir jalan semacam itu untuk mencari bunga. Christopher tidak bisa menjelaskan mengapa dia bisa terinfeksi. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Terima kasih, dokter. Saya mengerti. Dokter bertanya lagi, Omong-omong, saya pikir Anda harus menikah bukan? Christopher mengangguk. Dokter melihatnya mengangguk untuk mengakuinya. Dan berkata, Lebih baik membawa istri Anda ke rumah sakit untuk diperiksa. Penyakit ini sangat menular. Anda telah terinfeksi di luar. Dan mudah menulari istri Anda di rumah. Christopher merasa lebih tidak nyaman daripada kematian saat ini. Dan ada kemarahan geombang langsung dari langit. Saya yang menularkannya. Sialan. Dia yang memberikannya kepadaku. Jalang sialan ini. Kembali dan bunuh dia. Bab 1177. Christopher menahan rasa gatal. Saat dibadi rumah, Hana sedang memasak makan malam. Dia tahu Christopher suka makan abalon yang dia buat sendiri di siang hari. Jadi rencanakan untuk terus menyenangkan. Jadi saat Christopher dan wanita tua itu pergi. Dia belanja ke pasar lagi. Kali ini. Dia membeli kepiting raja raksasa untuk Christopher. Kepiting raja besar. Berdaging dan lezat. Ini adalah Christopher favorit. Dan kepiting raja ini tidak murah. Yang besar harganya lebih dari 2 ribu per buah. Awalnya. Hana tidak punya uang setelah memberikan semua uang kepada wanita tua itu. Tetapi dia punya ide untuk menjual mesin masak impor kelas atas dari dapur. Dia juga mengeluarkan 2 botol maltai dari gudang anggur bawah tanah. Lalu menjualnya seharga 20 ribu yuan. Hana berencana untuk tidak melaporkan sisa uangnya kepada wanita tua itu. Dan menyimpannya untuk pergi ke rumah sakit untuk aborsi besok. Dan kemudian mengobati penyakit kelaminnya. Ketika wanita tua itu pulang. Dia tidak peduli untuk menyelesaikan masalah dengan Hana. Dia membeli banyak desinfektan dalam perjalanan. Begitu sampai di rumah. Dia kembali ke dalam ruangan dan mulai membersihkan seluruh ruangan. Koridor, kamar mandi dan teras. Desinfeksi dan sterilisasi. Setelah menerima laporan pemeriksaan Christopher. Memastikan bahwa dia tidak mengidap AIDS. Wanita tua itu masih merasa tidak nyaman. Dia masih menyeka seluruh tempat yang bisa disentuhnya dengan alkohol lagi. Christopher memasuki pintu dengan wajah gelap. Begitu memasuki pintu, dia mencium bau kepiting yang amis dan segar. Saat dia bertanya-tanya, Hana keluar dari dapur mengenakan celemek. Hana berkata sambil tersenyum. Oh, suamiku, kamu sudah kembali. Aku mengukus kepiting raja favoritmu. Kamu harus makan lebih banyak malam ini. Jika kamu suka minum, minum setengah botol Mautai. Itu akan lebih sedap. Christopher sudah setengah marah. Dan ketika dia mendengar ini, seluruh tubuhnya hampir meledak. Tadi siang, jalang bau ini sudah membuatnya gatal. Dan malam ini dia masih ingin memberi seafood dan minum anggur putih. Omong-omong, dia yang menginfeksi saya dengan penyakit ini. Memikirkan hal ini, Christopher menamparkan wajah Hana dengan kuat hingga terjatuh. Hana bahkan tidak bereaksi. Christopher menekan tubuh Hana di lantai dan memukul tubuhnya bertubi-tubi. Hana memukul dan diteriaki. Terdengar seperti sedang menyembeli babi. Harold dan Wendy langsung keluar dari kamar masing-masing. Mereka melihat orang tua mereka bertengkar lagi. Mereka maju untuk memisahkan. Harold bertanya. Ayah, ada apa denganmu? Bukankah kamu dan ibu berpisah? Mengapa kamu berdiskusi lagi? Ya, ayah. Wendy juga buru-buru berkata. Tuan Webb sudah menjelaskan kalian berdua tidak boleh berkelahi. Bagaimana jika dia menyalahkan ayah? Christopher meninju wajah Hana dan membentaknya. Persetan dengan Donald. Tidak ada yang bisa menghentikanku memukulnya. Christopher memaki. Kamu jalan bau. Tidak tahu malu. Menginfeksi seluruh tubuh saya dengan penyakit. Dan sengaja memasak makanan laut untuk saya makan. Apa maksudmu? Kamu ingin membunuhku. Aku bahkan tidak peduli dengan begitu banyak topi hijau. Kamu berani jahat padaku. Ketika Hana mendengar ini. Dia tercengang. Dia menangis dan berkata. Suamiku. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu sakit. Jika aku tahu. Kamu akan membunuhku. Dan aku tidak akan memasak makanan laut untukmu. Christopher memarahinya sambil memukulnya. Kamu masih berpura-pura berpikir bahwa kamu tidak sakit. Apakah kamu sengaja menyembunyikannya? Hana menangis. Saya memang sakit. Tetapi saya tidak berpikir saya dapat menginfeksi kamu. Lagi pula. Hanya sekali kami berhubungan sejak saya kembali. Sejak itu. Setiap kali kamu mengajak. Saya selalu menolak. Bahkan saat kamu menyetujuinya. Aku juga membuat berbagai alasan untuk menolak. Mengapa? Bukankah itu karena aku takut menularimu? Christopher menamparnya lagi dan memarahi. Kamu benar-benar menginfeksiku. Bukankah kamu tahu? Harold dan Wendy hampir pingsan karena malu. Ibunya menularkan ayahnya dengan penyakit kelamin. Dari mana datangnya penyakit kelamin ini? Tentu saja mereka berdua mengetahuinya. Penyakit menular seksual. Dan anak dalam kandungan ibu. Harus memiliki asal yang sama. Bab 1178. Apalagi Harold. Orang yang tidak tahu malu. Merasakan wajahnya terbakar panas saat ini. Apa yang dibicarakan? Wendy juga sangat tidak berdaya. Pada saat ini. Dia tidak tahu apakah ayah dan ibunya harus berhenti bertengkar atau tidak. Jika dihentikan. Ayahnya sangat kedinginan. Jika ditambahkan. Dia merasa kasihan pada ibunya. Benar-benar tragedi kemanusiaan. Christopher meraih kepala Hanah dan memukulinya selama lebih dari 10 menit. Sampai Hanah pingsan. Akhirnya dia berhenti berdetak karena terengah-engah kelelahan. Hanah sudah dalam keadaan koma saat ini. Wanita tua Wilson baru saja menginfeksi seluruh ruangan. Dia berjalan ke bawah dan melihat adegan berikut. Dan segera berkata kepada Christopher. Bagaimana kamu bisa memukulinya sampai pingsan? Christopher berkata dengan sedih. Bu, jalang bau ini telah menipuku dengan sangat buruk. Aku tidak bisa menahan emosi lagi. Wanita tua Wilson mengeluh. Kamu boleh saja memberi pelajaran. Tapi kamu tidak boleh memukulnya begitu keras. Bagaimana jika tuan web tahu dan menyalahkanmu? Bagaimana jika tuan web menganggap keluarga kita tidak berguna? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu ingin bercanda tentang nasib dan masa depan seluruh keluarga Wilson? Harol tiba-tiba mengerti saat ini dan berkata. Ya, ayah. Bagaimana jika tuan web tahu? Apa yang harus kita lakukan? Jika dia marah. Dia dapat menarik vila dan semua uang yang dia investasikan di Wilson Group. Kita akan hidup di jalanan lagi. Christopher gusar. Dia berkata dengan sangat tertekan. Oke, panggil ambulans. Bawa dia ke rumah sakit. Bukankah Jalang Bau ini masih harus melakukan aborsi? Bisa sekalian. Hana dikirim ke rumah sakit malam ini. Setelah beberapa tindakan penyelamatan dia kembali sadar. Setelah Donald mendengar asistennya melaporkan masalah ini. Tubuhnya gemetar karena marah. Mereka ini hanyalah keluarga yang paling kotor. Paling menjijikan. Paling bodoh. Yang pernah dia lihat di dunia. Lima orang ini berkali-kali membuktikan rendahnya pikiran. Kuli atas. Dan martabat mereka. Donald menyadari dengan sedih. Bahwa dia telah menggunakan berbagai trik untuk bermimpi dengan Charlie. Apakah itu keluarga Wilson yang lebih rendah? Atau delapan raja surgawi yang hebat? Rupanya semua itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Charlie. Bahkan delapan raja surgawi yang hebat tidak disukai keluarga Wilson. Setidaknya keluarga Wilson masih hidup dan delapan raja surgawi sudah mati. Sekarang keluarga web telah kehilangan delapan raja surgawi. Ini bisa dikatakan sebagai masalah internal dan eksternal. Ditambah dengan dampak dari reputasi sebelumnya. Saham keluarga web terus jatuh. Sekarang nilai pasar mereka telah turun drastis. Yang awalnya lebih dari 200 miliar kini turun menjadi kurang dari 100 miliar. Saat ini, keluarga web bahkan tidak sebanding dengan keluarga more dalam hal kekuatan. Sudah pasti keluarga web bukan lagi keluarga terkaya dan terkuat di wilayah selatan. Jika terus seperti ini, kemungkinan besar mereka akan keluar dari jajaran keluarga tingkat pertama. Pada saat itu, keluarga web benar-benar anjlok dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Sean juga sangat tertekan. Dia sangat menyukai Jasmine. Dia merasa bahwa status sosial Jasmine akan naik tinggi jika menikah dengannya. Tapi sekarang jika Jasmine menikahinya, dirinya lah yang naik. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu pada ayahnya. Donald, Ayah, apa yang masih ada harapan aku menikahi Jasmine? Bab 1179 Pertanyaan Sean membuat Donald merasakan campur aduk. Belum lama ini, dia merasa bahwa itu adalah kehormatan bagi keluarga more bahwa dia tertarik pada Jasmine. Tapi sekarang, dia merasa lagi di dalam hatinya bahwa Jasmine sama sekali tidak peduli dengan putranya. Keluarga web saat ini tidak hanya menyusut secara drastis. Yang lebih penting, reputasinya telah benar-benar hancur. Ditambah dengan fakta bahwa delapan raja surgawi meninggal di Gunung Golmin karena alasan yang tidak diketahui. Bagaimana keluarga web dapat dibandingkan dengan keluarga more sekarang? Jadi sekarang, anaknya tidak punya harapan sama sekali bisa menikahi Jasmine dan menjadi menantunya. Sangat mengesankan. Sepertinya tidak sadar diri. Ketika keluarga web berada di puncaknya, semua orang tidak setuju. Apalagi sekarang, memikirkannya dengan hati-hati. Anak ini bukan hanya tidak memiliki pengetahuan diri. Dia juga tidak memiliki kendali dan pemahaman tentang situasi. Rupanya orang tua itu benar. Kualitas keluarga web terus turun dari tiap generasi. Keluarga web sekarang ada di tangan. Itu pun telah menyusut lebih dari setengahnya. Jika tertinggal di masa depan, mereka mungkin akan menjadi keluarga kelas 3. Jadi dia memberi tahu Sean, sekarang bukan saatnya untuk berduka dengan cinta. Kita harus mencari cara agar keluarga web bisa melewati kesulitan ini terlebih dahulu. Setelah keluarga web tenang, kita dapat melanjutkan diskusi pernikahan dengan keluarga more. Sean mengangguk dan menghela nafas. Jika kita bisa terikat dengan keluarga more, maka hidup kita akan lebih mudah. Donald menghela nafas. Berpikir bahwa anak-anaknya benar-benar tidak dapat berpikir dengan baik. Tidak ada yang tertarik padanya saat dalam kondisi berjaya. Apalagi saat dia dalam masalah. Namun, dia tidak memberi tahu anak ini. Karena keluarganya sudah seperti ini. Dia tidak ingin terus mempercayai merusak diri dan semangat anaknya. Faktanya, ini juga alasan Donald lebih rendah dari lelaki tua itu. Dengan kata lain, ini adalah kunci fakta bahwa generasi keluarga web lebih lemah dari generasi pertama. Ketika Tuan Web pergi ke dunia sendirian, dia harus menghadapi semuanya sendiri. Dan dia harus mengurus semuanya sendiri. Namun setelah dia bekerja keras untuk berkarir, dia mulai merasa kasihan pada putranya. Dan merasa bahwa ada banyak penderita yang tidak perlu. Sehingga anak-anaknya tidak perlu pengikutnya. Dengan fondasi kuat yang dia tempatkan di belakangnya, dia tidak mengalami kesulitan yang sama sekalipun. Tapi kuncinya adalah generasi tua yang memulai bisnis mereka sendiri. Mengapa mereka hebat adalah karena mereka sangat pandai menanggung kesulitan. Untuk orang seperti Tuan Tua Web, saat itu, dia benar-benar berputar-putar di rawa dan mengambil makanan dari mulut harimau. Hanya dengan cara ini keterampilan sejati seseorang dapat dikembangkan. Sangat menakutkan ketika giliran Donald tiba. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menjalani tes semacam itu. Ketika datang ke generasi sean, dia bahkan tidak tahu apa artinya menderita. Charlie kembali menikmati kehidupan yang damai. Namun, dia terus berpikir untuk melakukan pekerjaan yang baik di bisnis farmasi. Dia menghubungi Putra Matilda, Paul, untuk datang bersamanya ke Weaver Pharmaceutical. Weaver Pharmaceutical adalah salah satu perusahaan obat patent China terkemuka di wilayah selatan. Farmasi ini telah mengembangkan banyak obat patent China yang laku di negara tersebut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, patent obat-obatan China di negara itu telah menurun. Terutama karena obat-obatan Kampo yang dikirim ke Jepang dan Korea Selatan secara bertahap menjadi semakin laris. Apakah itu obat patent Tiongkok atau obat Kampo? Sebenarnya adalah semua obat-obatan yang diwariskan oleh nenek moyang Tiongkok. Charlie memiliki banyak resep ajaib di tangannya. Jika dia tiba-tiba merilis obat-obatan itu, bisa menyebabkan kehebohan besar di dunia. Dia tidak siap mengejutkan dunia. Dia hanya akan membuat beberapa resep klasik untuk penyakit sehari-hari. Dia akan memberikan Weaver Pharmaceuticals beberapa resep untuk membuat beberapa obat lari terlebih dahulu. Bab 1180. Tetapi sebelum menyerahkan resep kepada liam, persentase saham harus diubah terlebih dahulu. Resep-resep ini sangat tidak bernilai. Satu resep mungkin bisa ditukar dengan kekayaan Total Weaver Pharmaceuticals. Paul menerima telepon Charlie. Setelah mengetahui Charlie membutuhkan bantuannya, dia langsung setuju tanpa bertanya apa masalahnya. Keduanya bertemu di Villa Elite Thompson keesokan paginya. Jacob tahu Charlie akan bertemu Paul. Dan hatinya langsung tergelitik. Sejak Elaine kembali, dia selalu ingin melompati Matilda. Tapi dia tidak berani menjumpainya. Karena dia takut Elaine tahu Matilda telah kembali ke Tiongkok. Keterampilan tikus itu bisa meledak. Yang kemudian akan menyusahkan Matilda. Jadi setelah dia tahu Charlie akan bertemu Paul. Dia bertanya kepadanya secara pribadi. Menantu yang baik. Kamu akan bertemu Paul kali ini. Apakah Bibi Hall pergi? Charlie tak tersenyum berdaya dan berkata, Tentu saja Bibi Hall tidak akan pergi. Ayah, jika kamu ingin membahas Bibi Hall, ajak dia keluar. Jacob berkata dengan malu. Aku tidak berani. Charlie menghela nafas dan berkata, Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Jacob memohon. Menantu yang baik. Tidak bisakah kamu menemukan kesempatan untuk mengatur permainan dan mempertemukan aku dengan Bibi Hall? Charlie berkata, Aku bisa. Tapi aku takut Claire akan marah ketika dia tahu. Jacob buru-buru berkata, Jangan katakan padanya kamu melakukan ini. Charlie berkata dengan serius. Bahkan jika aku tidak membayangkannya, dia akan mengetahuinya dengan cepat atau lambat. Dia pasti akan sangat marah ketika tahu kita melakukan hal-hal ini di belakangnya. Saat dia berbicara, ponsel Charlie berdering. Dan itu adalah panggilan dari Paul. Dia hanya ingin menyingkirkan mertuanya yang lama bertele-tele. Jadi dia buru-buru berkata kepadanya, Ayah, aku tidak bisa menerimamu dulu. Paul telah datang menjemput. Aku harus pergi sekarang. Tanpa menunggu Jacob menjawab, Charlie sudah keluar dari pintu. Sampai di pintu masuk utama Villa Elite Thompson, Charlie melihat Paul menunggu di samping Rolls Royce-nya. Melihat Charlie datang, Paul buru-buru melambai padanya, dan berkata dengan penuh hormat, Tuan Wade, aku di sini. Charlie mengangguk, melangkah maju, membuka pintu mobil dan duduk. Paul mengenakan setelan jas dan dasi yang sangat formal hari ini. Dapat dilihat bahwa jasnya sangat bagus. Terlihat seperti dibuat oleh merek besar atau penjahit kelas atas. Paul bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, kerja sama macam apa yang kamu miliki dengan Weaver Pharmaceutical yang akan kita kunjungi hari ini? Charlie berkata, Weaver Pharmaceutical akan mentransfer 80% sahamnya kepada saya. Saya ingin kamu menjadi penasihat hukum saya dan membantu saya menangani semua kontrak dan proses hukum. Paul terkejut ketika dia mendengar ini. Dia telah mendengar tentang Weaver Pharmaceutical. Perusahaan ini tidak termasuk dalam jajaran 500 perusahaan teratas di negara ini. Meskipun demikian, perusahaan ini setidaknya memiliki nilai pasar beberapa miliar. Apakah Charlie akan mengakuisisi 80% saham perusahaan? Jadi dia bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, berapa harga pembelian 80% saham Anda? Charlie berkata dengan ringan, Saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan 80% saham ini. Saya hanya memberi resep mereka. Ah, tidak mengeluarkan uang sepeserpun. Hanya memberikan resep. Paul berpikir ini tidak bisa dipercaya. Lagi pula, itu adalah perusahaan farmasi multimiliar. Charlie tidak memberi orang sepeserpun. Dan dia bisa mengambil 80% milik orang lain hanya dengan berbagi resep saja. Ini terlalu luar biasa. Obat jenis apa yang memiliki nilai yang luar biasa ini? Ya, Charlie mengangguk dan berkata, Percayalah, resep saya lebih berharga daripada keseluruhan persediaan mereka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.